In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Perkenankan kami berbagi Tata cara Salat Sunnah Wudhu Salat Sunnah Wudhu termasuk amal ibadah yang ringan namun memiliki pahala yang sangat besar. Terdapat dalil sahih yang menyatakan bahwa orang yang mendirikan Salat Sunnah Wudhu akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Di antara dalil yang menunjukkan Anjuran Nabi SAW tentang Salat Sunnah Wudhu adalah hadith dari Uqbah bin Amir al-Juhani RA. Ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda Tidaklah seorang Muslim berwudhu dan menyempurnakan wudhunya lalu salat dua rakaat dengan khusyuh sepenuh hati dan jiwa melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Hadith riwayat Muslim Dan juga hadith dari Uthman bin Affan RA. Ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian berdiri melaksanakan dua rakaat dengan tidak berbicara dengan dirinya yaitu dia khusyuh ketika salat maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim Tata cara salat sunnah wudhu Pertama, berwudhu seperti tata cara wudhu Nabi SAW dan membaca doa setelah wudhu. Kedua, bersegera melaksanakan salat dua rakaat seperti salat sunnah pada umumnya dengan ikhlas, menghadirkan hati dan penuh kekhusyuhan serta ketundukan kepada Allah SWT. Pertanyaan yang sering ditanyakan seputar salat sunnah wudhu. Pertama, bolehkah menggabungkan niat salat sunnah wudhu dengan salat sunnah lainnya seperti salat sunnah rawatib, salat duha atau salat sunnah tahiyyatul masjid? Para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Daimah Dil-Iftah mengatakan kalau seorang Muslim berwudhu lalu masuk masjid setelah adhan zuhur kemudian salat dua rakaat dengan niat untuk keduanya salat tahiyyatul masjid salat sunnah wudhu dan sunnah zuhur atau qabliyah zuhur maka hal itu diterima untuk ketiganya. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niat dan masing-masing orang akan meraih apa yang diniatkan. Hanya saja disunnahkan baginya melaksanakan dua rakaat lainnya untuk menyempurnakan salat rawatib qabliyah zuhur karena Nabi SAW biasanya selalu salat sunnah sebelum zuhur sebanyak empat rakaat. Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Jilid yang ketujuh halaman 248 dan 249. Kedua Bolehkah mengerjakan salat sunnah wudhu di waktu-waktu terlarang untuk salat? Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullahu Ta'ala mengatakan dianjurkan salat dua rakaat setelah berwudhu meskipun pada waktu yang dilarang. Hal itu dikatakan oleh Syafi'iyah Al-Fatawa Al-Kubra Jilid yang kelima halaman 345. Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib mengatakan dianjurkan bagi yang berwudhu untuk mengerjakan salat dua rakaat setelah wudhu pada waktu kapanpun. Demikian panduan salat sunnah wudhu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk istiqamah mengamalkan dan meraih keutamaannya. In tansur Allah yansurikum wa yuthabit aqdaamakum selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.